Untuk kedua kalinya, Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Kendari bersama Dinas Perhubungan kembali berkunjung ke Pulau Cempeda, Konawe Selatan. Kunjungan ini untuk kembali mediasi terkait protes warga terhadap jalur kapal cepat yang melintasi dekat permukiman. Salah seorang warga, Iskandar, mengatakan, jalur kapal cepat harus tetap melintas di area terluar Pulau Cempeda, agar tidak terdampak ombak dari kapal. Masyarakat dengan tegas akan terus mempertahankan apa yang mereka inginkan. Kalau Pak mau berbicara masa gelombang di belakang, Pak, kenapa yang dihujung pulau sana gelombangnya harus paling kencang, masih bisa dilalui, Pak? Berbicara masalah gelombang di belakang, Pak, lebih besar daripada gelombang yang di belakang. Kalau bicara masalah gelombang, Pak, bukan hal yang aliasnya alasan yang gelombang juga, Pak. Karena jujur, Pak, kita masyarakat di Jombra ini sudah terlalu sabar, Pak. Karena, Pak, boleh saya sampaikan, Pak, Dewan Tata Reses kita sampaikan terkait masalah gelombang. Pak, terlalu banyak pahala yang ditimpukan kerugian terhadap masyarakat sini, Pak. Jadi, Pak, kalau berbicara masalah gelombang, Pak, lebih besar gelombangnya dihujung ceprak lewat sini, Pak, daripada yang di belakang. Karena kan baru juga kemarin bersurat, dan pada intinya dulu masyarakat seperti tadi bilang Pak Kadis, untuk sementara kayaknya masyarakat masih inilah, belum bisa kita paksakan kapal itu lewat dalam satu-satu. Berarti solusi sementara ini lewat belakang, jalur belakang? Ya, lewat jalur luar. Jalur luar. Jalur luar. Keluhan warga pernah disampaikan ke pemerintah sejak lama. Namun, hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Herianto melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih telah menonton!